Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba untuk membagikan tips bagi kalian terutama anak IT masuk kuliah jurusan IT tetapi kok belum punya laptop atau komputer nah tentu kita tahu kalau laptop ataupun komputer kalau kalian beli baru itu bisa 5-6 juta nah bagi sebagian orang atau mahasiswa apalagi mahasiswa dari daerah harga segitu itu bisa dikatakan cukup mahal atau cukup menguras kantong ya tinggal kalian lihat kalau kalian mahasiswa kira-kira seberapa mampu sih harga yang bisa kalian punya atau yang bisa kalian ambil kalau beli laptop tentu yang pertama adalah memilih tentang harga baru nanti kita masuk ke spesifikasi kemudian juga jangan sampai kalian salah memilih ya laptop yang harga murah tetapi nanti kualitasnya kurang bagus atau umurnya yang pendek nah gimana caranya agar kalian bisa beli laptop tentunya tadi uang yang kalian punya itu hanya bisa untuk beli laptop bekas misalnya ya sudah tidak apa-apa ya jadi bukan hal yang tabu kalau misalnya kita memulai punya laptop itu dari yang bekas dulu apalagi kalau untuk tahapan belajar itu sudah tidak apa-apa kalau kalian beli bekas karena kalian kan memang misalnya belum mampu untuk bekerja sendiri oke langsung kita akan bahas di video kali ini tahap pertama yang perlu kalian lakukan itu adalah tentukan range harga terlebih dahulu oke misalnya kita tentukan oh ternyata saya hanya memiliki dana 2-2,5 juta rupiah maka laptop bekas apa yang sebaiknya saya ambil oke kita mulai browsing itu seperti apa nah misalnya yang paling kita bisa ketik ini saya ambil contoh Tokopedia disini saya tidak berafiliasi dengan Tokopedia ini saya hanya memberikan contoh saja dimana kita bisa mencari laptop bekas dan apa ya keyword yang bisa kita cari pertama itu yang paling awam yaitu misalnya laptop bekas karena kita belum ada gambaran kita ingin mengambil seri apa atau merek apa dan kita pakai keyword jenerik dulu yaitu laptop bekas dan kita lihat dari posisi yang teratas nah ternyata ini bisa kita lihat banyak sekali laptop-laptop yang berada di kisaran 2-2,5 juta nah yang perlu kalian lakukan pertama kali itu kalian cari Toko yang sudah banyak pembelinya atau ada laptop yang sering dibeli oleh banyak orang walaupun dia bekas kenapa? karena Toko tersebut itu dipastikan mereka membeli laptop bekas itu itu mereka tidak membeli perorangan artinya mereka biasanya membeli dari sebuah perusahaan yang mana perusahaan tadi itu biasanya langsung mereka ingin menghapus aset asetnya disini biasanya berupa laptop dan ingin memperbarui aset tersebut sehingga laptop-laptop di kantor tadi misalnya ada 100 unit dan biasanya itu cenderung laptopnya mereknya sama semua dan bisa kita pastikan 100 laptop apa? 100 laptop tadi itu mereknya sama dan spesifikasinya sama contoh misalnya disini ada tidak laptop yang terjual sampai ratusan unit nah ini misalnya ada notebook 8GB RAM dan rata-rata ini dia tidak pakai merek di judul tetapi bisa kita lihat ini adalah ThinkPad kenapa? karena laptop-laptop ThinkPad itu kalau di luar negeri itu dijadikan standar laptop untuk perusahaan dan ini bisa kita lihat laptop-laptop yang banyak beredar itu ada dua yang mendominasi yang pertama ada ThinkPad yang kedua ada Dell kemudian baru ada laptop-laptop yang lain oke kita ambil contoh ini hanya sekedar contoh kita ambil yang pertama saja oke dari dana 2 sampai 2,5 oh ternyata ini ada laptop ini X230 ini apa? nah ini aman ya kalau lebih dari 10 penjualannya itu mestinya toko ini valid dan rating dari pembeli itu bagus dan kita bisa ini sebagai referensi nah ini kita lihat nah ini ada Lenovo ThinkPad ya Lenovo ThinkPad dimana dia dijual 2.295.000 dan RAM-nya 8GB loh ya kan sekarang bisa kita lihat ternyata laptop bekas itu kita dapatkan RAM sampai 8GB itu bayangkan kalau kalian beli baru yang harganya 5 atau 6 juta itu belum tentu dapat RAM 8GB ya itu nah walaupun ini DDR3 itu setidaknya ini sangat cukup bagi kalian yang ingin menggunakan laptop tadi untuk keperluan ngoding ya nah ini bisa kita lihat disini total terjual 61 unit dan ini masih ada stock masih ada stocknya nah sekarang berikutnya yaitu setelah kita tentukan harga laptop ya atau range laptop yang ingin kita dapatkan harganya selanjutnya kita lihat spesifikasi nah ini juga cukup penting nah disini bisa kita lihat laptop ini X230 memiliki core i5 3320M 2,6GB nah ini bagi teman-teman yang awam terhadap seri-seri prosesor itu sebenarnya memang kalau kita beli bekas itu hampir semua dikuasai oleh Intel ya nah tetapi teman-teman jangan tergiur ya kalau misal ada oh ini laptop core i7 ya core i7 tapi harganya kok cuma 1,9 juta gitu wah ini murah murah sekali ya tetapi yang perlu teman-teman lihat atau teman-teman pastikan itu prosesor tersebut itu masuk generasi keberapa nah cara melihat prosesor tersebut masuk ke generasi berapa itu dilihat angka depan ini i5 3300 nah ini berarti dia menandakan kalau dia core i5 gen 3 gen 3 gen 3 itu berarti generasi ketiga diawali dengan angka 3 kemudian ada gen 4 itu 4000 kemudian ada gen 5 5000 gen 6 6000 dan seterusnya sampai gen 8 atau gen 9 kalau yang terbaru sampai gen 10 jadi ini gen gen 3 itu kalau kita sekarang 2020 itu sekarang gen 10 ini berarti sekitar 7 tahun yang lalu atau mungkin 8 tahun yang lalu jadi ini seharusnya keluar di tahun 2012 2013 nah ini untuk saran dari saya sendiri itu sebisa mungkin hindari prosesor yang menggunakan gen 1 jadi pastikan teman-teman itu membeli prosesor entah itu core i3 core i5 atau core i7 ya kalau yang membeli laptop itu jangan mengambil yang gen 1 gen 1 itu tandanya apa nah ini kita tidak tahu ya serinya untuk gen 1 itu apa gen 1 itu masih menggunakan 3 digit ya 3 digit kalau mulai gen 2 itu mulai menggunakan penamaan urut dari 2000 3000 4000 dan seterusnya nah misal ini intel gen 1 gen 1 itu nanti kita bisa melihat serinya nah ini di wikipedia pokoknya hindari yang gen 1 kenapa karena ini bisa kita anggap ini masih produk gagal biasanya memang ketika rilis-rilis awal sebuah brand baru itu ada dia terkadang mengalami performa yang rendah contoh misalnya core i3 core i3 itu berarti arendel serinya mana ya tidak disini ini namanya serinya core i3 oke terus terus oke core i3 nah ini core i3 generasi pertama itu serinya adalah 3 ya ini oke nah ini terkadang dia menggunakan 3 digit ya core i5 misalnya 7 sekian sekian nah ini berarti menandakan kalau dia ah ini gen 1 oke ini masih gen 1 kemudian ada gen 2 sandy bridge nah ini ya jadi kalau gen 2 itu 2100 ini oke tidak apa-apa kalau yang gen 1 dengan penamaan kode-kode ini i57 xx i56 xx dan seterusnya demikian pula untuk core i3 core i3 biasa tanpa ada nama belakangnya kemudian baru ada core i3 3 xx m dan core i3 3 xx um jadi panjangnya ini 3 ya 3 angka di belakangnya ini berarti menandakan dia adalah gen 1 dan ini sebaiknya dihindari nah contohnya seperti apa jadi teman-teman pastikan terkadang ada beberapa toko itu dia tidak mencantumkan gennya itu berapa hanya mencantumkan core i7 ya kan kemudian RAM 8GB padahal ternyata ketika teman-teman beli itu kok gen 1 itu nanti yang rugi adalah teman-teman sendiri nah ini misalnya ambil ini ya kita tentukan ini apakah ini layak untuk digunakan di saat ini nah sebaiknya teman-teman juga pastikan ini untuk thinkpad x230 ini tuh dibuat tahun kapan nah plus sekalian teman-teman lihat kira-kira dulu ketika harga pas launching itu berapa sih kita lihat thinkpad x230 x230 apa ya rilis ya rilis date itu nanti kita bisa melihat berita nah ternyata rilis date nya itu 2012 ya 2012 sekarang 2020 itu sudah 8 tahun ya teman-teman nah sekarang kita lihat harganya itu berapa ya harganya ini sama ya tadi core i3 nah ini tadi oke ini perbandingan ya performance nah ini x220 atau x230 ya kayaknya sih bener ya tadi x230 pakai core i3 gen 3 oke lah tidak apa-apa nah sekarang kita lihat price ya price nah ini x230 itu dijual mulai 1249 dolar nah ini ini kalau kita kurskan sekarang mungkin sekitar harganya 16 juta 16 jutaan ya kan itu rilis baru ketika di tahun 2012 nah bisa kita anggap pada saat itu ini harganya cukup mahal ya sehingga bisa dilihat kalau laptop dengan merek ThinkPad ini itu memang terkenal handal dan awet ya kenapa kenapa karena pada saat rilis harganya memang cukup ya lumayan ya lumayan mahal maksudnya di angka 15 jutaan sehingga sebagai perbandingan kalau teman-teman mengambil laptop ini itu apa ya jadi ini anggap saja masih ada sisa umur ya kalau teman-teman beli sekarang anggap saja x230 itu sanggup ya dia anggap saja sanggup sampai umurnya itu 10 tahun 10 tahun itu masih aman jadi kita spare misalnya teman-teman beli sekarang ini tahun 2020 jadi tetap yang namanya barang elektronik kita tidak tahu tetapi dari harga harganya 15 juta ini mampu hingga tambah 2 tahun lagi sehingga tidak apa-apa teman-teman membeli dengan harga segitu terus kalau tidak rusak itu berarti ya bejone teman-teman itu berarti umurnya lebih awet lagi bisa di atas lebih dari 10 tahun contoh misalnya dulu ketika laptop saya pertama kali itu Toshiba seri apa saya lupa Core i7 RAM 6GB tetapi dia tidak Gen 2 Gen 2 Gen 2 Core i7 Gen 2 dulu saya beli ketika tahun 2012 dan harganya itu 7 juta pada saat itu ya nah harga segitu untuk laptop harga segitu itu anggap saja umurnya itu hanya 5 tahun ya nah apa yang terjadi ternyata laptop itu itu baru saya pensiunkan di tahun 2020 nah ternyata umurnya ternyata bisa sampai 8 tahun ya tetapi kondisinya sekarang seperti apa sih itu sampai engselnya pada pecah semua ya tetapi sekarang dia masih nyala tetapi kalau saya bawa junjang-junjung itu sudah tidak layak ya tapi laptopnya masih nyala itu Toshiba ya sehingga terpaksa saya pensiunkan nah itu berarti masih bejo ya bejo ketambahan umur 3 tahun ya 3 tahun nah ini harganya lebih mahal pastinya menurut logika itu umurnya seharusnya lebih lama ya jadi itu ya teman-teman pastikan teman-teman itu acuan saya itu jangan sampai kalian keblondrok beli yang gen 1 untuk memastikan itu kalian cari seri laptopnya seri laptopnya jadi tidak harus tidak harus thinkpad entah itu Dell Dell juga tidak apa-apa Dell itu biasanya juga kelas bisnis ya atau HP untuk yang elite book oh ini 299 ini di di atas ini ya di atas budget nah ini kita lewati saja nah ini misalnya wah gila ya ini 300 unit cuman 2,1 murah sekali ini nah kita lihat aja speknya seperti apa jadi dia rilisnya tahun berapa itu nah ini kita lihat core i5 oke ini kalau penjualnya baik itu nulis serinya itu seri berapa nah ini ya ini jangan sampai keblondrok ya ini cuman menampilkan intel core i5 kita gak tahu ini gen berapa nah ini kalau pengen tahu kita cari ini Dell 6410 yaitu nanti dia pakai prosesor seri apa Dell 4 6410 i5 ya speks i5 speks dan kita lihat ketika rilis pertama cnet ini ya oh ini ya 520M nah ya kan bener ternyata ini gen 1 ya tadi masih ingat gen 1 itu menggunakan 3 digit 5XX ini berarti tidak perlu kita buka seharusnya ini lewat sini saja ketika kelihatan ini gen 1 nah satu kata dari saya jangan beli ini ya walaupun ini terjual sampai 200 unit jangan ya jangan dibeli dan harganya memang murah ini ya karena dia gen 1 ini hindari ya terus misalnya lah apalagi ini cuman 4GB ya eman-eman ya jadi menurut saya sangat lebih mending yang X230 ini ya itu jadi untuk keperluan ngoding ini memang layarnya kecil ya 12 in itu tidak apa-apa kalau kalian anak muda kan tidak masalah layar kecil ini tetapi kalau misal 12 tengah kalian rasa masih terlalu kecil kalian bisa mencari yang 14 inci nah itu ya dari saran saya pastikan kalian tidak keliru memilih prosesor kemudian kalau harga 2-2,5 ya kalian cari sekiranya itu bisa 8GB ya 8GB itu nanti menunjang untuk produktivitas kalian jadi misalnya beberapa bahasa pemrograman itu membutuhkan RAM yang lumayan tinggi kalau kalian cuma web programming saja 4GB sudah cukup tetapi sebaiknya kalau sanggup harga segitu bisa sampai 8GB kenapa tidak nah ini kan berarti dibandingkan dengan Dell tadi itu 2 seri di atasnya kalau Dell tadi kan gen 1 ini gen 3 jadi mending ini nah itu kemudian yang berikutnya saran saya misalnya untuk ke depan ke depan itu misalnya tentang harddisk memang biasanya laptop-laptop bekas itu harddisk itu ini kita tidak bicara mengenai kapasitas tetapi kita bicara mengenai jenis harddisk nya jenis harddisk nya ini kan biasanya yaitu harddisk piringan ya disk piringan biasa atau harddisk sata biasa nah untuk kalau kalian ngoding untuk android studio atau kalian mau ngoding untuk android itu biasanya dia sangat berat sekali meskipun kalian sudah menggunakan core i7 8 giga misalnya nah kenapa ternyata untuk android studio itu sangat signifikan sekali kecepatannya ketika entah itu membuka atau ketika melakukan compile itu ketika kalian sandingkan dengan SSD jadi untuk ke depan itu kalian sebaiknya menginvestasikan ke SSD setelah RAM itu sudah kalian dapatkan 8 giga kalau dana kalian masih kurang silahkan kalian nabung 1 bulan atau 2 bulan dan beli SSD sehingga ini nanti bisa kalian upgrade menjadi SSD misalnya SSD SSD apakah beli bekas saja kalau menurut saya jangan beli baru saja kapasitasnya berapa 256 256 giga itu berapa SSD baru nah ini kalau ini NVMe jangan yang NVMe tetapi cari yang SATA 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 oke ADATA juga tidak apa-apa nah ini sekitar 600 ribuan kalau yang 120 giga 400an oke 265 GB SATA kita lengkapi SATA itu kalau Samsung memang terkenal mahal ya tetapi kualitasnya bagus ya nah ini kira-kira kalian bisa mendapatkan dana 400 ribuan ini murah ya ternyata 240 tetapi tidak sampai 256 nah ini kalau ini 256 600an ya mungkin kalau 120 GB itu kurang ya untuk saat ini ya daripada kalian uangnya cuma 300 terus kalian belikan ini mending kalian tahan sebentar agar bisa dapat yang ya minimal 240 lah kalau 120 terlalu sedikit ya kalian cari SSD yang 240 minimal itu untuk upgrade ke depan ya kalau ini menurut ini toko ini valid ya karena penjualannya cukup tinggi bisa juga teman-teman kalau pengen cari oh ini selain tiket apa ya oke lah cari cari merek yang lain itu juga bisa ya ini saya cuman nyari ini ya teman-teman teman-teman bebas selain toko ini tidak apa-apa hanya sekedar contoh dan ini bisa kita lihat ternyata bintangnya bagus dan ini berarti toko yang valid jadi tidak apa-apa kalau teman-teman mau pesen di sini walaupun tokonya ada di Jakarta itu nanti kalian pesen di misalnya saya di posisi Jepara ya tidak apa-apa saya sudah bolak-balik pesen komputer entah itu laptop entah itu laptop second maupun baru dan alhamdulillah sampai Jepara itu aman ya aman semua jadi tidak ada masalah nah ini misalnya laptop laptop ada tidak tidak ada ya laptop oke susah ini carinya oke tidak apa-apa ya nanti di browsing-browsing saja ya oh ini ya ada Lenovo ya spesialis Lenovo oh ternyata ada HP juga ya wah ini ini ada premium ya eh 6410 kok 20 juta ini apa ini salah ketik mungkin ya pokoknya nanti teman-teman silakan cari bebas tidak harus di toko ini tetapi toko yang lain oke mungkin itu ya teman-teman semoga teman-teman bisa mendapatkan laptop impian dengan harga yang murah jadi dengan harga 2 juta atau 2 setengah sampai 2 setengah itu teman-teman bisa mendapatkan laptop dan bisa teman-teman digunakan untuk praktek ini coding ya mungkin itu teman-teman ya sekian kita jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati